halo semuanya, udah datang nih Mas Tanda nggak pakai mikrofon mas tapi denger kan? harusnya sih denger, denger ya denger udah siap? oke siap siap, kita ngekues dulu nih kita udah siap, mau berangkat dulu rencananya kalau sanggup ke Hulu Langat ada Lontong Jawa, kita mau makan Lontong Jawa tapi pakai sepeda kesananya kalau enggak cuma sampai yang perlu kotoin aja terus kita cari Lontong daerah sana selamat menikmati halo Mas Tanda woi gimana? udah berapa kilometer ini? oke, kayaknya baru sekitar 5 kali ya oke enggak apa 2? paling kayaknya 3 deh, 3 kita kerja-kerja aja nah lumayan, mas Tanda Jawa kapan terakhir main sepeda Mas? ha? kapan terakhir main sepeda? oh, ehh bulan, 2 bulan yang lalu nggak ingat deh hahaha udah lama banget tapi jalannya lumayan nih nggak terlalu rame iya cuaca juga mendukung cuacanya mendukung ya, mantep ya iya oke nanti kita sampai di puncak kita vlog lagi nah ini sekarang di Ampang 2 3 2 2 3 4 eh tuh som i ini lagi ada tanjakan ya, capek banget, tanjakan yang sedikit landai, menuju Ampeng Lookout Point-nya merih ya tanjakannya, ini belum seberapa nanti di atas ada lagi semangat, semangat mas Nanda, mas Nanda pakai sepeda dahon kecil 20 inci 1x8, sanggup nggak dia menanjak sampai ke atas, nanti kita lihat, ini tanjakan yang keempat, ini dia tanjakannya ini berat banget tanjakannya, mas Nanda, masih sanggup, mas, oke kita ikut, lihat dulu mas Nandanya, kita lihat dulu mas Nandanya jadi depan ini, tanjakan yang keempat, tanjakan yang keempat, apalagi pakai sepeda 20 inci 1x8, yang dia ini, dia 2x ngayu, buat dia 1x ngayu, ngayu ini rasionya dia lebih ringan langsung, istirahat dulu ini kendakiannya lumayan nih, kayaknya sekitar 40 derjat ya berapa, 25? nggak tau lah pokoknya, pokoknya berat lah kalau gua, gua turunin dulu giginya, oke lumayan ringan akhirnya kita sampai gimana guys nya? lumayan lumayan ya, pegel pegel, padahal tadi di bawah santai banget ya mahal-mahal, aduh hampir jatuh pengen kamera, pengen wah pas Nanda katanya mau nerbangin drone nya dari sini tapi istirahat dulu ya guys ya karena drone saya udah lama nggak terbang, jadi sudah lama disimpan, baterai nya begini guys wah jatuh bunting nggak, baterai nya masih bisa terbang nggak? melahirkan yang satu lagi udah melahirkan udah melahirkan ya? baterai ori? ori nih ya ori kok bisa bunting? cuma kita nggak pakai ini, yang kita pakai yang ini aja nih, yang masih bagus nah ini, kita cuma ada satu yang boleh ini nggak bunting semua, jadi kita nggak pakai yang ini pakai apa ini mas? ini ND filter, jadi ND filter sebenarnya ini kalau untuk video ini biar kita pakai shutter yang betah jadi apa namanya generasi apa? generasi dia bikin warnanya jadi lebih pekat gitu kita pakai ND8 ya, kayaknya nggak terlalu perang masih belum nanti gimana jadi kita mau terbang nih jadi kita nggak punya waktu panjang ya guys iya baterai kuat tinggal 47% baterai tinggal 86% gua record 4K ya, nanti ku lo kan edit 4K kan? iya 4K oke jadi ya? iya 1,2,3 record baikilah jangan lupa kisえて ya 淡 selamat menikmati oke guys kita lanjut lagi ya main sepedanya lanjut ke Lontong Jawa di Hululangat kayaknya sekitar 8 kg kali ya ya kayaknya 8 kg soalnya dari rumah itu totalnya 10 kg sampai sini kayaknya 10 kg jadi nyambung lagi sana 8 kg tapi tanjakan, pertanannya adalah tanjakan sih ini hari Sabtu jadi kita kifaktasinya bakalan ramai nanti di atas bakalan banyak sepeda dan kalau Sabtu di Kuala Lumpur itu satu minggu ya kudusnya banyak orang main sepeda jadi kalau kita di kampung kan main sepeda itu kayak low class kan, disini lain yang main sepedanya mahal-mahal Ben sepedanya lebih mahal dari perempu mobil sepaket sama baju sama helm ya sepatu kita yang biasa-biasa aja setelan kita setelan main sepeda harian oke lanjut lagi di Lontong Hululangatnya oke guys kita di tengah kota ya sebenernya kita nggak jauh dari Muala Lumpur tapi habitat alatnya masih bagus masih banyak monyet, burung, macem-macem habitatnya masih banyak let's go, let's go, turunin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak dingin enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaaah 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 nggak nendayuk perjalanan kita hari ini kita tepuk dalam waktu in about satu jam satu jam setengah so far berjalanan oke jalanan lancar adalah 12 trek yang lewat di sebelah tepi karena memang ini jalur utama melintas ke negeri lainnya kalian bisa lihat jalan itu turun dan kita mencoba untuk yang pemula kayaknya tidak ada rekonstasi bahaya banget takut jadi memang memang enak di sini tadi mungkin kita sebelum itu next time kalau kalian mau nyobain ini yang enak berakhir di Lontong, namanya Lontong King tapi kalau masih mau lagi terus ke depan ada juga terus ke depan, ada banyak tempat sih di depan jalanan bisa, bisa apa namanya ngelanjut kalau memang puan jadi istri udah on the way ke Lontong King buat ngejumput kita buat teman-teman yang udah nonton terima kasih jangan lupa comment, like, dan subscribe ya supaya kita tetap semangat bikin video-video sampai jumpa lagi di video berikutnya